Itu ada Oh belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi nih di channel Youtube Yencingu Official Hari ini kita mau seru-seruan Kita mau main quiz nih, quiz apa sih? Tanya jawab pendidikan agama Islam Dari kelas 1 sampai kelas 6 Terus ditonton ya Hari ini kita akan main bersama Ada Pak Muhammad, ada Bu Hintan Ada Bu Rian, ada Bu Fitri Dan ada juga Pak Rian Jangan lupa Like, comment, and subscribe Selamat menonton Siap semuanya? Siap Yang gampang aja yang gampang Oke, pertanyaan pertama Sebutkan Arti dari Asmaul Husna Al-Qayyum Allah maaf berdiri sendiri Betul Yes Yes Oke, selanjutnya Bacakan Bacakan Quran Surat Al-Fatihah Ayat ke-5 Bismillahirrahmanirrahim Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in Betul Yeay Sekarang selanjutnya Apa bukti Allah itu ada? Adanya manusia Hewan dan tumbuhan Yeay Yeay Oke, selanjutnya Al-Rahman artinya? Allah maaf pengasih Betul Yeay Ya, selanjutnya Sebutkan contoh sikap meneladani sifat Al-Rahman Al-Rahman artinya Allah maaf pengasih Contohnya? Contohnya itu Sebutkan contoh sikap meneladani sifat Al-Rahman Tadi belum dijawab Ayo Contoh sikap Al-Rahman Hole Suka menolong teman Betul Yeay Oke, selanjutnya Al-Rahim artinya? Al-Rahim awal maaf penyayang Betul Iya, 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 iya Jangan susah-susah Kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yeay Pak yang muda pak Ada? Ada 29 Yeay Mata gunanya untuk Melihat Kepada orang tua Kita harus Menghormati Betul Ya Solah selanjutnya Nabi Muhammad SAW adalah Teladan bagi Tiga Dua Satu Ah, lupa lagi Selanjut Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam Perkataan dan Perbuatan Yeay Soal yang pertama tadi Nabi Muhammad SAW adalah Teladan bagi Tiga Dua Satu Umat Habis Benar Hampir benar Umat manusia Soal yang selanjutnya Sebutkan Satu manfaat sikap jujur Dapat pahala Gampang wawnya Masih contoh sikap jujur Nomor 4 Bacakan Quran Surat An-Nas Ayat kelima Tiga Dua Satu Gue seru sekali Ya Allah Soal yang sama Bacakan Quran Surat An-Nas Ayat kelima Alazi yuwaswi sufi sudurin nas Benar Soalnya paling susah An-Nas artinya Manusia Betul Kejahatan datang dari golongan Tiga Bin Dan Manusia Langit dan bumi Beserta isinya adalah ciptaan Allah SWT Langit dan bumi Beserta isinya adalah ciptaan Allah SWT Alkoholik artinya Alkoholik artinya Tiga Allah SWT Allah SWT Allah SWT Seru Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Di bumi Corat Corat Hewan Tumbuhan Hewan Tumbuhan Satu Habis Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Di bumi Hewan Manusia Tiga Tumbuhan Terus Satu Langit Bumi Masih sama soalnya Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Di bumi Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Di bumi Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Sebutkan lima ciptaan Allah SWT Ha Weyyy Ya Apa arti percaya diri Yakin dan percaya akan kemampuannya diri sendiri Iyci Yey comprad sweep Hehey Soal selanjutnya Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik percaya diri dalam dakwahnya Mandiri Betul Soal selanjutnya Apa arti mandiri? Mandiri artinya Makan sendiri Betul Soal nomor 4 Berikan contoh perilaku mandiri Makan sendiri Beresin tempat tidur sendiri Sebutkan manfaat dari mandiri Tiga Dua Ngerah Sebutkan manfaat dari mandiri Manfaat mandiri itu Menjadi anak yang bertanggung jawab Jika diberikan tugas Betul Oke yeay Aku panik Sebutkan isi kandungan Surat Anasal Masih soal yang sama Isi kandungan Quran Surat Anasal Anasal artinya pertolongan Pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang beriman Ya betul Pertanyaan baru Pertanyaan baru dong Pertanyaan selanjutnya Lanjutkan ayat berikut ini Moro'aytan lazi yukazibu biddin Fazalika lazi yadu ulyati Betul Yeay Surat Anasal adalah surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran 114 dikurang Dikurang 4 110 Bener Yeay Mantap Terima kasih telah menonton